Yajibu wajib alaikayatasi siro obo antarji'a Yaitu bani sopoh siro wadatubalat Toba sopoh siro inallahi ta'ala marikallah Wakullama akharta raqidra nusman sari ngakhiraki sopoh siro Attawbata in toba Toto akas mongko Tikal matikal obo adunubu biro biro doso Toto akasin dikenaki obo adunubu ane kainatasi siro Bita afiri sebab ngakhiraki pertobatan Fadatir mongko Cepat-cepat tau sopoh siro Ila ta'ubati marik tobat Qabla fawatiya dalam saat turunin Ilai waktuni ta'ubat Ilai kainan apa? Entak tau ilang waktuni ta'ubat Ba'innallaha mongko sa'at temani Allah Iku yang baru ta'ubat Terima subha'Allah He ta'ubat Min ayidhan bin sanjeng enti-enti ni tu solat Hei wong sing ninggal sholat Ninggal sholat utal nafiraki sholat sami waktuni Maknanya ku'abatnya sholat Babi di luar waktunya Nek tariku sholat itu sama sekali Uraq geleng sholat Dua-duanya itu dosa besar Lebih-lebih sin tariku sholat Karena hal demikian Buang uraq geleng sholat Utoh ngendi-ngendi sholat Itu merupakan perbuatan dosa Wajib bagimu untuk kembali bertobat datang Allah Kembali bertobat datang Allah Maknanya iyo juru sholat Sembingi orang lakuni sholat Juru sholat Maknanya kembali Tobat Sembingi sholat Nekuti-ngendi Juru sholat pada waktunya Jadi kuwajib Wajib hukum Toba Merubah kaya hidup Dalam hal-hal sholat Wakul lama akharta taubat Tudu'afas adunum alaika bitakhir Dan pada waktu kamu Mengundur-mundur Toba Tidak sesempat mungkin Untuk bertobat Tudu'afas adunum alaika Maca Dosamu dilipatkan dada Bitakhiri dengan sebab Menunda-ndunda Bertobat datang Jadi tidak Jika ada orang lakuni sholat Terima kasih Sama-sama Jika ada orang lakuni sholat Sehingga tidak berpikir Sama-sama Mereka memperoleh sholat Sehingga waktu Mereka memperoleh sholat Terima kasih Sama-sama Ikut sholat berdobat dosanya berlipat terus ya Kulal makhluk dan tawbah Tudha apatin duduk maukan ya jiduh anak mereka entarji-entarji wadatu jadi Oh mau rasulat bebat shorat mau orang yang ngakani shorat bebat terus neona waktu shorat masuk-masuk shorat terus tapi itu alah sesuai ayo shorat yu bumbung jauhri bumbung duruk di shorati muni sesu 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 enak niku nambai dosa menek jadi ada dosa berlipat ya terus lo sebab tinggal ke sana dosa sebab orang itu berlipat dosa sebab orang itu berlipat jadi pelaku dosa niku apapun betulnya misalnya ada uang minum minuman keras nih kudus dosa terus dia itu kan berkewajiban untuk mengangkat tawbah selagi dia tidak bertawbah maka dosa niku lipat-lipatkan jadi uang orang itu berlipat dikwis dosa diri gitu mula no wang minum keras misalnya aku dosa siji karono minuman keras orang itu berlipat yu dosa menek karono naku orang ngelakon itu karena kewajibannya menungso pelaku dosa niku segera bertobat berarti ngak lalik tobat niku yudhu dosa menek ini memotrak apapun pelaku dosa pelaku kesalahan ketika tidak segera bertobat secara gadis besar kena dosa nuru kena dosa siji nilai ngakon masyarakat luru kuran itu tawbah paham ya fa'innallaha fa'badir ila tawbati qobla fawadiyah oleh sebab itu kamu harus sadar kamu harus tahu segeralah bertobat sebelum masa tawbahnya itu habis masa tawbah paham kapan yaitu malam lukur hir selagi nyawa belum sampai kerong kerongkongan durung ruk 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 durung sakal dan mau durung binyak binyak rebusannya kita selagi jadah kesempatan durung binyak binyak tawbah yang harus dipindahkan kaya firon tawbah di terima Firon memang pilih tawbah Ini banyakan tawbah tapi tawbah terlambat karena karena tawbah tim jadah yang tawbah sudah habis makanya sebelum dengan-dengan eh pelaku-pelaku dosa Ayo kita segera bertobat semakin kamu menunda-nunda tobatmu semakin pula dilipat gandalkan dosa satu hari kamu tidak bertobat dari masa perbuatan dosa maka disitu ada satu kali perlipatan dua-dua kali tiga-tiga terus dan seterusnya sebab kusti Allahiku maha menerima tobat dari segala bentuk dosa apapun itu namanya jadi ini nunggu-nunggu naik gusli Allahiku maha terima tobat atau kemauan selagi niku ditobati pasti terima berarti nilai orang di tobat ini ku kuduswa nama-mama dosa ini tambah tambah ini diterima apapun bentuknya bahkan naku syirik sekalipun syirik niku isanya di ngapurong hari kita tobat berarti nilai orang di tobat yang baru tau bahwa min ayyidah dan nilai dosa syirik dosa kafir dosa murtad niku tetep diterima dan tetep di nilai kusti Allah selagi ditobati tapi nih dosa selain itu selain syirik selain murtad selain kafir dan seterusnya niku naik ijik nga iman naik orang ditobati iso way di ngapurong iso orang tapi nak ditobati yakin di ngapurong ini nilai musyrik murtad kafir sama lagi tidak ditobati pasti tidak akan di ngapurong kata Allah kata Allah kaya diri niku sopa Allah wa uqara in surah asura ayat salwi wa huwa alladhi yakparu tawbata an ibadihi wa yaafu an insayyi asi yang baru kan terima subhanallah atau bata intobat an ibadik isa keng biru-biru kau larikan lagi wayang pula ngapura subhanallah anisai adi sang biru-biru melakukan orang wayang lahulah ngerti sopa Allah makin berkorotan anu kan ngelakoni sobo siro kabeh Allah maha menerima tobatnya Hamza dikapan ono menungso ngelakoni doso ngelakoni kesalahan kok ganti dobat mesti diterima kusti Allah berarti wayang wani syiat dan kelakuan kelakuan jenetnya pun di maafkan oleh Allah wayang laumata alu dan Allah maha mengatai apa yang kamu berbuat jadi sudah mengetahui obosin dilakoni menungso maka kita sebagai manusia sudah selayaknya sudah seharusnya untuk menjaga perilaku-perilaku kita cukup pikiran kita cukup keteping hati kita cukup perbuatan perbuatan kehidupan kita karena semua itu doa diketahui Allah dan dinilai oleh Allah untuk kemudian dimintai bertanggung jawabannya di hari kiamat nanti wajibu lan wajib apa kodohul faraidi ngodoni pira-pira sholat fardu alfa idha tikan pot kesimpot dikawal ini keluar sampai waktu ini di sholat makhari bisa di sholat makhari bisa di bisa entet waktunya bisa merduisak turun sholat makhari ini juga sholat fardu alfa idha wain kanat lelamun ono boh fara'in iku Jum'atan tubuh sholah Jum'an fathuk dhu mongkoden kodoni obo Jum'an turun kelawan salah satu guru liyajibu kudu'il fara'inil fahitak matadakaraha kapan ono boh ninggal ke sholah, gitu, ninggal ke sholah kapan di keringan iku dandang kudu'il ngeotok misalnya sambian iku berpahrib terus jadungan ngobrol turun sholat i israel terus ternyata sampai ngerti-ngerti ada suh subuh ini berarti sholat israeli sambian fahitah, gitu, sudah kehabisan waktu yang pentingnya segera harus wajib untuk di kongkodoni dan suh subuh takluh, suh subuh, waduh, aku durung sholat israel matadakaraha kudu'il ngeotok, kudu'il ngeotok sholat duhur pas waktu kudu'il ngeotok, aku ngeotok sholat israeli seketika itu di kongkodoni jadi tidak harus menunggu waktunya sholat yang ditinggal ditinggalkan ini jadungan sholat, ini ganti sholat israeli kudu'il ngeotok, kudu'il ngeotok sholat israeli ini itu berapa? 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 teringat, ngerti ini, itu waktu sholat asaf ini juga ngeotok, pada waktu itu harus berapa? berapa sholat asaf? jadungan sholat asaf tapi ini kan disabak termasuk ngodok, ngodok waduh, aku mau pergi dulu sholat israeli ya sih, berapa sholat asaf terus ngodok sholat israeli kalau sholat yang ditinggalkan itu berupa jubat maka dikandoni dengan dulur jadi jelenan itu misalnya sholat jubat dengan karna sibuk atau apa terus akhirnya sambian itu orang sholat jubat jadi seperti ini, seperti ini sudah rambut pindah kajar, kajar rambut sedangkan, nanti rambut jadi apa? sholat jubat atau ada sholat berapa hari? di dalam minggu mu'aduh, aku ini ada sholat jubat ada sholat jubat jadi, ayo dikandoni dengan cara sholat itu apa-apa, apa-apa, ya wanyu setahap bulan kini sunatake opanubadarotu cepet-cepet bikodo ilfaidah kelawan ngodoni sholat sing metu sholat waktuni diudur sebab udur udur niku alasan to alangan dani yang diterima oleh abadu tanau rambut kaya bini sedang turun om nisyanin utorani takci nan krono cepet-cepet libarah mati dimati maring tibes sholat tanggungan disunakan untuk sesegera mungkin mengkodoi